Menjelang HUD RI ke-77 tahun 2022, pasukan pengibar bendera di lapangan wali kota Jambi terus melakukan persiapan. Berbagai latihan terus dilakukan termasuk latihan gabungan dengan TNI dan Polri. Senin 8 Agustus 2022, Moncar Widaryanto selaku Kadis Pemuda dan Olahraga Kota Jambi telah mempersiapkan pelatihan bagi calon Paski Braka yang dimulai pada tanggal 1 Agustus kemarin. Dalam pelatihan tersebut, para anggota calon Paski Braka akan ikut latihan gabungan bersama TNI dan Polri untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sementara latihan ini juga untuk meningkatkan persiapan mental dan fisik para Paski Braka. Di tanggal 14 Agustus nanti, para anggota calon Paski Braka Kota Jambi akan diguguhkan sebagai Paski Braka Kota Jambi tahun 2022 oleh Bapak Wali Kota Jambi. Bagi para calon anggota Paski Braka akan dikarantina mulai tanggal 12 sampai tanggal 18 Agustus 2022. Selama karantina, mereka akan mendapatkan materi, baik materi latihan secara outdoor dan indoor. Ini dilakukan tentang persiapan adik-adik Paski Braka Kota Jambi tahun 2022. Adik-adik calon Paski Braka Kota Jambi ini mulai tanggal 1 kemarin sampai dengan nanti di tanggal 17 Agustus Mereka akan berlatih latihan gabungan bersama TNI dan Polri. Kemudian di tanggal 12 nanti, mereka akan melaksanakan geladi-geladi kokor. Kemudian tanggal 14, adik-adik calon Paski Braka Kota Jambi ini akan dipukukan sebagai Paski Braka Kota Jambi tahun 2022 oleh Bapak Wali Kota Jambi.